Kejadian Fasal 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Pertanyaan saya, mengapa Allah harus membuat pakaian dari kulit binatang? Mengapa tidak dengan tumbuh-tumbuhan saja yang lebih indah dan mudah? Dan kira-kira ketika Allah mematikan binatang untuk menjadi kurban pakaian, binatang seperti apa yang Tuhan bunuh saat itu, atau dengan kata lain kurban atau tumbal binatang seperti apa yang ada pada saat itu? Jawaban singkat kami, kenapa kulit binatang? Karena kulit itu diambil dari binatang yang harus mati dulu. Binatang itu disembelih darah tertumpah. Ini seperti tanda kalau ada harga yang harus dibayar karena manusia berbuat dosa. Selain itu, kulit binatang lebih kuat dari tumbuh-tumbuhan. Jadi, bisa melindungi Adam dan Hawa. Yang paling penting, peristiwa ini sebenarnya mau menunjukkan kalau Allah sayang kepada manusia yang diciptakannya. Baju dari kulit binatang itu menunjuk pada Yesus yang kemudian datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Alkitab tidak menuliskan jenis binatang apa yang digunakan Allah untuk membuat pakaian bagi Adam dan Hawa. Kemungkinan jenis binatang yang dipilih memiliki kulit yang cukup tebal dan kuat untuk menjadi pakaian yang tahan lama. Tetapi juga termasuk dalam jenis hewan yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban dalam hukum Taurat. Mengandung makna simbolis yang mengajarkan manusia tentang dosa, pengorbanan, dan kasih Allah. Sahabat Alkitab dapat terus menyimak penjelasannya sampai akhir untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Silahkan subscribe untuk mendukung pelayanan Alkitab 1 menit ini, like dan share video ini juga, supaya menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarnya. Sahabat Alkitab, pertanyaan ini cukup menarik. Kita memang penasaran mengapa Allah tidak memilih bahan lain yang lebih mudah didapat seperti tumbuhan. Mari kita dengarkan pembahasannya yang lebih dalam. Peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa terjadi di awal sejarah manusia. Kita mendapatkan gambaran awal tentang dosa, kebutuhan akan pengorbanan, dan konsep penembusan. Ibrani 9 ayat 22 menegaskan prinsip ini dan menunjukkan bagaimana hukum Taurat dengan pencurahan darah hewan-hewan tertentu dalam sistem kurban persembahannya menunjuk ke arah Yesus yang kemudian datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka menyadari bahwa mereka telanjang dan malu. Mereka menutupi tubuh mereka dengan daun pohon arah yang mereka rangkaikan, menutupi kemaluan mereka. Sahabat bisa membaca peristiwa ini secara lengkap di dalam Taurat Musa, Kitab Kejadian Pasal yang ketiga. Allah memberikan pakaian dari kulit binatang sebagai bentuk kasihnya untuk menutupi mereka dan melindungi mereka dari lingkungan sekitarnya. Ada tertulis dalam Kejadian 3 ayat 21, Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Meskipun tumbuhan terlihat lebih indah dan mudah didapat, namun tumbuhan tidak sekuat dan tahan lama seperti kulit binatang. Juga kulit binatang memiliki makna simbolis yang lebih dalam terkait dengan pengorbanan dan perlindungan Allah bagi manusia. Kulit binatang lebih kuat dan tahan lama dibandingkan daun arah yang mereka gunakan sebelumnya. Dengan mengenakan pakaian dari kulit binatang, Adam dan Hawa seolah-olah dilindungi dari bahaya dan konsekuensi dosa mereka. Alkitab tidak secara khusus menyebutkan jenis binatang apa yang digunakan Allah untuk membuat pakaian manusia pertama. Namun, kemungkinan besar binatang yang digunakan adalah binatang darat yang hidup di sekitar Taman Eden. Mengingat ukuran Adam dan Hawa, binatang yang digunakan mungkin berukuran sedang, tidak terlalu besar, namun juga tidak terlalu kecil. Jenis binatang yang digunakan memiliki makna simbolis tentang penembusan dosa melalui penumpahan darah. Mari kita membaca apa yang tertulis dalam surat Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Pembuatan dari kulit binatang menunjukkan adanya pengorbanan. Beberapa jenis hewan yang sering digunakan di dalam hukum Taurat sebagai kurban, misalnya lembus sapi atau kambing domba, mungkin saja digunakan menjadi pakaian bagi Adam dan Hawa. Ini menjadi bayangan akan pengorbanan Yesus Kristus di kemudian hari yang akan datang ke bumi untuk menebus dosa manusia. Allah memberi manusia pertama pakaian dari kulit binatang yang harus disembelih, bukan dari tumbuh-tumbuhan yang lebih indah dan mudah didapat. Ini mengingatkan kita bahwa keselamatan, pengampunan dosa yang kita terima itu mahal harganya, sahabat Alkitab, seharga darah Yesus yang kudus dan tidak bercelat. Kita membaca dari surat 1 Petrus fasal 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Allah tidak memberi kita sesuatu yang murahan. Sudahkah sahabat menghargai anugerah keselamatan dari Allah dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadimu? Kesimpulannya, Allah memberikan pakaian dari kulit binatang kepada Adam dan Hawa bukan hanya sekedar untuk menutupi tubuh mereka, tetapi juga mengandung makna yang lebih dalam. Harus ada yang mati akibat dari dosa. Kita belajar bahwa ada harga mahal yang harus dibayar karena dosa. Peristiwa ini juga menunjukkan kasih Allah yang begitu besar karena ia tetap melindungi dan mengasihi manusia meskipun mereka telah berbuat dosa. Namun, peristiwa ini juga sebenarnya menunjuk kepada Yesus Kristus. Kurban Yesus di kayu salib jauh lebih besar daripada kurban binatang yang tidak sempurna. Melalui Yesus kita dapat dibebaskan selamanya dari dosa dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Semoga penjelasan ini bermanfaat, sahabat Alkitab, Tuhan Yesus sangat mengasihimu.